Halo lor, Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di channel saya Yusuf Halimauto Dan hari ini saya punya Lexus RX 350 Tahun 2010, generasi ketiga yang AL10 Oke lor, Bismillahirrahmanirrahim Lexus RX 350 Tahun 2010 yang ada di depan kita ini Dijual dengan harga 360 juta lor Masih nego Kondisi jarak tempuh mobil ini baru jalan di A50 ribu Sangat-sangat antik lor Pajaknya hidup Sampai bulan 4 tahun 2022 Nopolnya L Surabaya Pkb tahunannya Mobil ini ada di 12 juta Masih wajar lor ya Untuk mobil sekelas Lexus SUV premium dari Toyota lor Dan ini menjadi generasi ketiga ya Sampai tahun 2015 nya baru ganti Ke AL20 ya Yang udah eksport kalau gak salah Nah, kita cek sama-sama lor Seperti biasa dari bagian eksterior dulu nih Nah, untuk di bagian grill Lor bisa lihat ya Kalau ini mobil Toyota Cuman versi premiumnya lor Grillnya disini kerumannya seret Sampai bawah dia kotak begini aja ya Belum yang facelift soalnya ya Kalau facelift kan dia sampai ke bawah gini ya Kerumannya kalau ini masih di atas Disini untuk lubang pembuangan anginnya dia warnanya gak Gak hitam dop Dia kayak abu-abu kereng gitu Dan logo L nya ya Disitu room Untuk di bagian depan Dia ada proyektor Eh, proyektor program ya Yang masih bolam biasa Ada sensor parking depan Lalu ada headlamp washer Dan untuk lampu tamanya dia sudah high day proyektor Wih, cakep lor Masih bening ya Untuk lampu sen dan lampu jauh dia masih bolam biasa Dari kualitas cat mobil ini Seger Mulus ya Dari pemper Pender Sampai ke Cup mesin Di bagian ban Nah Bannya dia pake Achilles ya Dengan profil 2355 Ringnya 19 lor Lumayan gede ya Karena emang Mobil ini dimensinya gede banget Pelaknya dia Modelnya kayak Gunmetal gitu ya Kayak abu-abu Glossy gitu Untuk lima baut Disini ada Knopf Lexus Dan untuk pengereman depan Sudah pake Cakram Untuk Sepion Dia model tangkai di pintu Sudah daily design Terus Sudah auto retract Dan spionnya juga sudah ada Welcome lightnya Cakep Untuk window lane Disini Dibalut chrome Pilar B ya Blackoutnya hitam Gloss Dan diatas dia ada Roof rail dengan Sunroof yang lumayan besar lor Cakep Untuk door handle Dia suwarna body ya Dan kunci super seperti ini Sudah keyless Dan smart entry Disini untuk Open, close Alarm dan Hold untuk buka Bagasi power back door Bagian belakang Selain keyless Dia sudah ada Akses smart key juga Dimana kalau untuk Buka pintu Tidak gini ya Set Oke Kita sekali lagi Kita tarik Nah dan Spionnya otomatis Auto kebuka lor Mantap ya Lalu untuk handle bagian belakang Sama sih Sewarna body ya Dan untuk kecapi lembawan Ticool Bagian ban belakang Sama dengan ban depan ya Dia sudah pakai Cakram juga Empat-empatnya sudah pakai Distract Untuk ukuran Sudah pasti Sama ya Seperti ABS EBD BA Stability control Draxion control Ya Mobil ini harusnya Sudah lengkap banget lor Nah Tampilan dari belakang Secara overall ya Lexus RX 350 Tahun 2010 lor Masih menjadi Trimium banget ya Yang dulu Harga barunya kalau selampir se-em, sekarang harganya cuma 300 jutaan lor, goks ya, oke, di bagian atas dia ada roof spoiler, cuman dia ada dua warna ya, di atasnya putih dan aksen disini ya, black glossy gitu, ada high mount stoplame yang udah LED dan wipernya ngumpet ya, di atas ini, caket, ini premium banget nih, rear depoger, logo Lexus dengan garnish chrome yang besar, dan disini ada tulisan RX350, untuk bagian stoplame dia LED, cuman untuk lampu mundur dan lampu sen, dia masih bawa lamp biasa, di bawah dia belum ada kamera mundur ya, yang ini dia ada 4 titik sensor parking, ada ini nih, bumper kit yang bagian belakang, warnanya hitam dock, dan dia punya headlame belakang dengan reflector ya, yang masih bawa lamp headlame nya, nolpotnya dia 1, di sebelah kirinya dia ada tulisan Lexus, dan untuk tuas tanki bahan bakarnya ada di sebelah kiri ya, tuasnya ada di depan, dan untuk kapasitasnya kalau nggak salah ada di 91 liter bensin, untuk dimensi panjang mobil ini kurang lebih ada di 4,7 meter, dengan lebar kurang lebih ada di 1,8 meter, dan tinggi ada di 1,6 meter ya, dan untuk well-based kurang lebih di 2,7 meter, dengan ground clearance 18,5 cm. Oke lor, kita masih pada bagian exterior ya, sekarang kita cek pada bagian mesinnya lor, dia kapnya sudah hidrolik, kita tekan ke bawah sedikit, pencet, dan langsung kebuka, buah ini dia lor, ini mesin gahar 3500 cc lor, okelah kita cek bagian tulangnya dulu ya lor ya, untuk list kap mesin ya, kita pastikan, utuh, masih ori nih, bawah pabrik, nggak ada yang keriting-keriting ya, kap mesin sudah di cek suaranya bodi, bawah dealer, ada peradamnya juga, dan untuk tulang-tulang bagian depan, kiri, ini rapet ya, kita intip dulu dikit-dikit nih disini, nah, nah ini tulangnya ya, kita pastikan pertulangan bagian depan, sama kap mesin semua aman ya, nggak ada indikasi bekas, nabak lor, ini berhubung mesinnya rapet banget nih, disini cuman kelihatan lah ya, untuk disulang air weeper, disulang oli mesin, ada stick buat mie cekkan tanah oli, disini ada kipas radiatornya, itu modul ABS lor ya, disitu, untuk ini kayak minyak krem, disini ada aki, aki, coba bisa kita intip lagi nih, ini sudah kita buka-buka biar gampang, nah itu aki, dan ada si kering, nah disini relay lampus, dan modul ECU, dan ada untuk pembohongan udaranya, oke kita tutup lagi ya, untuk mesinnya, dia 3500 cc ya, 6 silinder, DOHC dengan VVTi, tenaga sebesar 227 hp, torsi puncaknya ya sesuai sama, dia punya, tipenya ya, RX350, torsi puncaknya hampir di 350 Nm, karena mobilnya nggak turbo ya, dan penggerak roda depan, transmisi Matic 6 speed, oke lor, kita tutup lagi, lumayan berat nih, oke, sekarang kita masuk ke bagian interior lor, lor, buka disini, oke, sekali lagi kali, oke, langsung kebuka, nah lor, seperti ini tampilan interior Rexus RX350 lor, tahun 2010 yang generasi ketiga tapi belum facelift, cakep lor ya, kondisi masih seger banget lor, untuk di bagian trim, bahan disininya, wih, soft touch lor, Toyota lor ini, wih, soft touch juga, sininya, ber, empuk, finishing benangnya asli, cakep lor, lalu disini ada, tempat koin, disini ada wood panel, core window, udah all auto, semuanya udah all auto, ini central lock, window lock, ini electric retract, dan udah auto juga, dan ini untuk pengaturan electric mirror, cakep, handle dalemnya chrome, ada tiga buah memory sheet ya, ada tiga slot memory sheet, ada dua tweeter, satu dibalut ring chrome, dan satu sini warnanya beige, dia warna di trimnya two tone, lalu di bawahnya dia ada speaker, cakep, cuman bahan disini, di bawah baru plastik dia ada cup holder dan door pocket yang bisa buka tutup, cakep, dan ada lampu di pintu, oke, lalu untuk interior dia leadernya beige ya, oke disini, wah bahannya juga bagus, empuk banget ini mobil, disini ada airbag, carton airbag ya, oke, motif dua motif, yang tengah incorporated, yang disini biasa, jahitan benangnya asli, ya gak ada yang retak ya, maksudnya gak ada yang pecah-pecah kulitnya, pengaturannya dia udah full electric ya, ini untuk sledding, nah, ini untuk key registernya, naik turun, disini untuk lumbar support sini ya, oke, ini untuk reclining, semuanya masih fungsi ya, bagus elektriknya, dan disini untuk, oh ini majuin yang ini nih tuh, ini turun lagi, buat ngangkat posisi paha kita lah ya, biar nyaman, ini agak kotor-kotor sedikit lor, kita pastikan ya, nah, polo kuni no polo L, kalau bekas banjir, gak kita ambil, aman lor, tuh, gak ada yang karat-karat mobilnya, gak ada yang indikasi bekas banjir, disini ada airbag buat posisi lutut, ini tuas buka kap mesin, metik dua pedal, disitu untuk parking brake, di sebelah kolong jok, nah, tuh lor, kelihatan tuh ya, tuh, gak ada indikasi bekas banjir ini mobil, aman, di bagian atas, disini untuk tuas buka tanky bensin, ini untuk tombol power backdoor di belakang, disini untuk headlamp washer ya, karena kalau dari sini, kalau enggak dari remote, buka power backdoor ya, kalau dari pintu belakang, dia manual ya, langsung diangkat, ada untuk auto trip dan brightness di speedometer, dan dia punya cup holder yang udah soft opening, cup holder only, jangan buat asbak lor nih, disini kisi AC, bisa buka tutup, dan ada AC, depoger, oke, sekarang kita masuk lor, untuk tampilan instrument clusternya cakep nih, walau disini lebih banyak dominan warnanya putih ya, untuk suma mesin, ini RPM, speedometer, sisa ban bakar, odometer yang baru jalan di 50 ribu kilometer, posisi tuas transmisi, masai temperatur, ini sisa ban bakar, lalu disini ada eco model bar, eco on off ya, ini current L per gaya rata-rata konsumsi per model bar gitu ya, auto revoling, average, ada average speed, lalu cruising range, disini eco lagi, lalu kita tekan disini, disini ada untuk on off, sensor parking ya, bunyinya, disini ada untuk FX now buat mode salju, lalu ada adaptive front light system nih, cuman disini enggak terlalu kepake nih, karena di Indonesia enggak ada salju lor, kalau enggak hujan, panas, oke, lalu kita tahan lagi, di menu MD nya, nah disini dia ada menu lagi, speed sensitive auto lock, shift blanket automatic lock, terus ini untuk unlock nya, driver door blanket unlock, ini lock feedback volume, lock and unlock answer back, banyak nih, select door to unlock, remote to fresh unlock, light sensor sensitivity, interior light of time adjustment ya, sorry, ini inggrisnya belepotan nih, exterior light of time adjustment ya, bener, entry and start system, driver seat, AC exit, eco indikator, unit, bahasa, crossing all window, apa nih, advisor, pokoknya gitu dah lor, ya pokoknya lor, pengaturan disini ya, atas bawah, ini kalau mau ganti ini kan, kalau udah dari sini, dia agar ditahan baru ke settingan yang, nah kesitu ya tadi yang banyak itu tuh lor, oke lanjut, untuk steer nya, dia dua motif lor, di atas wood panel, disini kombinasi sama bahan sejenis kulit, dan kulitnya kulit asli, cakep banget, disini, simple sih, tiga palang aja, ada airbag disini, logo Lexus, kiri untuk audio steering switch, di kanan untuk MID tadi ya, disini dummy kosong nih, untuk MID yang di tengah, dan pengaturannya dia, disini nih, tilt steering nya udah elektrik, nah, ini teleskopik, ini baru tilt, nah udah elektrik nih, cakep banget, dan untuk pengaturan kulit kontrolnya ada disini ya, model-model kulit kontrol Toyota, yang sebelum-sebelumnya sekarang ya tuh, modelnya kayak gini, oke, bahan di atas ini juga kita masih dapetin yang soft touch, cakep, disitu kayak speaker center, MID disini, untuk pengaturan AC, disini ada untuk AC nya, AC temperatur, arah semburan, speed, dan ini untuk zona kiri dan kanan, disini untuk audio ya, untuk isi AC bagian depan seperti ini, tampilannya lor, mewah ya, 2010 padahal ini, tuh, kalau saya sih ngeliatnya ini, mewah, disini itu bagus, disini untuk lampu hajar, dan untuk pengaturan audionya kayak gini dia, sesuai sama namanya ya, L, disini dibuat huruf L gitu tuh, L nya kayak sabit, pengaturan sini untuk volume, masukin CD, dan ini, ini volume, ini untuk ganti channel, disini ada mutex, AM, FM, CD, AUK, scan, ganti-ganti channel DCD, ganti-ganti track radio, baru, disini ada engine startup yang tadi, dan dibawahnya baru untuk pengaturan AC ya lor ya, nah, ini AC nya udah lengkap lor, ini untuk mode, ini untuk depoker belakang, ini untuk pemanas sepion ya, ya depoker sepion, depoker depan, karsipurasi, AC on, ini untuk dual, ini untuk auto climate nya, ini untuk off dan suhu ya, high speed, disini untuk kayak jam nih, ini untuk, oh ini untuk temperaturnya nih, kiri kanan, masing-masing ini tuh sama ini, kan dual zone dia, masih ada climate juga, cakep, disini untuk shift-talk mode pre dan transmisi dia di depannya kayak gini, ini mirip-mirip transmisi Toyota Navan ya, di atas sini, dia ada mode triptonic, kesini S, ada S4, S3, kebawah, S1, bahan disini dia wood panel, coraknya bagus, lalu kalau dibuka dia ada 2, folder 2 sini, folder 2, ada laci penyimpanan yang terbuka, kunci yang tadi, lalu di bawahnya dia ada, ini nih, ada laci penyimpanan lagi ya, yang seolah-olah mengambang, disininya nih, disini dia ada heater seat, 1, 2, 3, 3 level, oke, cakep, kita posisi nol aja, nanti kita pantat di kepanasan, kalau nggak kedinginan, disini kayak untuk stability control, dan ini apa nih lur, yang tahu tolong bantu jawab ya, yang ini ya, disini dia ada ampes, udah kulit, kalau dibuka, ada tempat penyimpanan, dalam banget, gede, lalu disini dia ada input AUX dan USB lur, dalam banget tuh, sampai kesini-sini, oke, ini untuk kursi, posisi penumpang depan, belah kiri, disini ada console box ya, udah sopa pening, buku manual, buku service, remote semua disini, remote-nya apa nih, sadiku, itu bukan sadikin, sadiku lur, bukan sadikin ya, oke, sadikin orang kita nih, FX, sisi penumpang depan, KCAC, depoger, dia Twitter juga disitu, untuk sisi penumpang depan pun dia sudah ada, tiga slot memory seat, aksannya disini udah all auto, dan ada central lock juga, cakep, kapal yang bisa dibuka tutup begini, ada speaker, lalu disini dia ada seatbelt, yang udah bisa naik turun, retrack-nya dia, modelnya kayak fleksibel, dia ngikutin kemauan kita nih, mau gimana kayak nariknya, suka-suka kita dia ngikut, ya kita mah ikut-ikut aja ya kan, set visor, ada kaca, ada lampunya, bahan disininya tuh enak banget di pegang lor, gak tau kenapa, tuh, bahan pelaponin juga halus banget, yang jelas ini bukan sutra sih, oke, lalu disini ada sepion tengah, yang udah auto dimer, cakep, dan ini apa nih, ini kayak rain sensor kali ya disini ya, karena tampilan sepion dia ada disini nih, tempat kacamata, dia ada lampu kabin, masih bohlam ya, ini tuh kiri kanan, ini udah LED nih kiri kanan tuh, dan disini ada tempat buat kartu, set visor ada kaca, ada lampunya, di masing-masing kursi ya, ini ada flexible lagi, hand grip yang modelnya flexible nih, dan seat belt untuk si seat driver yang bisa naik turun juga, lalu fitur unggulan mobil ini adalah disini, nah, open, dia udah ada sunroof lor, gede, cakep, cuman emang buat rainnya dia masih manual tuh, cuman dia untuk open close aja disini, cuman kalau untuk tiltnya dia beda lagi, tombol yang disini ya, ini cuman tilt aja, tuh, ini nutupnya, jadi kepisah, gak satu tombol, oke, sekarang kita coba duduk di posisi baris kedua, masuk ke baris kedua lor ya, kita buka dari sini, nah lor, seperti ini tampilan interior, posisi baris kedua lor, tuh, dia masih full beige ya, emang lebih terkesan, mewah ya, kalau warna-warna krim begini, kalau hitam kan kesannya lebih sporty lor, oke, kita mulai pada bagian trim, untuk di bagian trim bagian belakang, sama soft touch, parah lor, soft touch juga sampai belakang, ya wajar lah, dia Lexus, SUV premiumnya Toyota lor ya, jadi, jangan heran kayak saya, disini soft touch lagi, disini soft touchnya empuk banget, jahitan benang asli, tepat penjaman yang terbuka, wood panel, power window yang udah auto, handle dalam, chrome, ada tweeter, speaker, ada cup holder dan door pocket, dan ada lampu di pintu, lalu untuk side lock, nah, sepertinya ini untuk side lock ya, oke, disini dia ada, kantong penyimpanan belakang, model yang nge-pair begini, ada pairnya, rapi banget, AC, kisi AC untuk penumpangan bagian belakang, ini kantong penyimpanan yang sebelah kirinya, cakep, dan seperti ini tampilan, dashboard depan, Lexus RX 350 tahun 2010 lor, bah, seger banget ya, mobil masih siap pakai, dan ini tampilan sunroofnya lor, oke, lalu disini dia ada hand grip, yang model fleksibel juga, dengan gantungan, ada lampu kabin ya, untuk posisi penumpang baris kedua, yang sudah LED, dan dia punya tiga, oh, sorry, tiga ya bener, tiga, tiga buah headrest, yang bisa naik turun, lalu dia punya, tiga buah seatbelt, seatbeltnya disitu, rapih ya, tertutup, ada isopic, di masing-masing kursi, oke, dan dia punya armrest, nah, seperti ini yang gede, ada wood panel lagi disini, ini bisa dibuka, dan ada dua buah cup holder, kalau butuh space lagi, ini dibuka lagi ya, bahan disini juga, cakep, kulit, ada finishing benangnya, banyak banget ya, di mobil ini ya, terkesan sangat elegan, nah, ini nih, tuh, gede juga nih, storage disininya, cakep, oke, kita tutup lagi, kalau duduk di dalam mobil ini, memang gak usah ditanya lor, SUV, badannya gede, udah pasti nyaman, kalau duduk di posisi baris, kedua ya, dia untuk recliningnya, itu bisa rebah banget lor, ini posisi paling rebah, disini dia ada, kartun airbag lagi nih, jadi di kursi empat, dan di kabin, oh, ini di pilar, ini ada nih, nah, ini, fokus, nah, ini, SRS, kartun airbag ya, jadi kurang lebih, 22, 22, 8, 9, amayang, di bagian, lutut lor ya, cakep, oke, oke, kita buka, posisi bagasi bagian belakang, dari remote ya, karena kalau manual, dia gak elektrik, nah, seperti ini, posisi power backdoor nya, untuk di bagian bagasi, kita pastikan ya, list-list bagian bagasi, oke, bagus, masih ori, gak ada indikasi, bekas nabrak dari belakang ya, hidrolik juga masih bagus, baut-bautnya semua masih utuh, cakep, nah, untuk bagian bagasinya, dia ada dua susun ya, disini, dia ada, eksparator yang bisa dibuka juga, nah, gini, disini ada tutupannya juga, ini bisa disangkutin di, di, besi headdress ini ya, oke, sebelah kiri, ada power outlet, dan lampu bagasi, oke, lalu yang ini, kita buka disini, nah, kita langsung bisa dapetin, tempat, ban serep, ban serepnya, 235 55 R19, full space ya, kagak, kagak kaleng-kaleng ya, cakep emang, Toyota Lexus ya, Toyota Lexus, Lexus aja, kagak pake Toyota, oke, lalu kita coba pelipatan, baris keduanya, dari sini, 40, oh, 60 yang itu, oke, yang sininya 40, nah, tulur, space-nya dia rata lantai banget ya, seperti ini, ini juga bisa kita buka ya, kalau kita gak mau pake, tinggal di, kesinin aja nih, buka begini, dorong ke atas, kita dapet space yang gede banget lor, wah, mantel lor ya, posisi mobil ini sangat-sangat, luas, gede, besar, nyaman, perawatannya, gak usah dipusingin lor, ini masih Jepang lor, ini masih Toyota, keluarga besar Toyota, dulur gak usah pusing-pusing, ngerawat mobil ini, walaupun tahun 2010, gak kayak dulur, ngerawat, BMW X5 atau X3, yang tahun segitu, rada-rada, ngerogok kocek, yang lumayan besar lah, ini kita tutup lagi lor, oke, kita buka bagian depan, penumpang ya, untuk posisi bagian depan penumpang pun, disini sudah disajikan dengan, electric seat lor, sama ya dengan CC driver, lalu kalau untuk kayak, list-list di bagian pintu, udah pasti aman itu, udah kita cek, keliling, mobilnya aman keliling, gak ada indikasi bukas, nabrak, kacanya masih ori lor, tuh kaca depan, masih ori bawaan, belum ada diganti, cakep, jadi sekian aja lor, berhubung mau maghrib, kita harus buru-buru closing videonya, jangan sampai video saya, mengganggu waktu ibadah, dulur-dulur bagi yang menjalankan, oke, terima kasih telah menonton, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dalam penyampaian review, mohon dimaafkan, bila ada kekurangan, yang dulur tahu, bisa dulur tambahkan di kolom komentar, tapi ingat lor, komentar yang baik, positif, dan membangun, sekali lagi, terima kasih telah menonton, jangan lupa bantu like, dan subscribe channel ini, karena semua itu gratis lor, oke, bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,